Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hadi Prajno di channel yang membahas Dunia kulunat dan dunia servisan Nah di depan teman teman Ada kipas lampu emergensi Merknya Luby L688 Dia kasusnya Tidak mau di charge Dan tidak mau menyala Ini kita coba nyalakan Ini padahal sudah pernah ganti Baterai Ini unik Kita pencet Dia tidak mau menyala Lampunya juga tidak mau menyala Kita coba colokan listrik PLN Kipasnya tidak mau menyala Tapi lampunya Dia mau menyala Lampunya dia mau menyala Tapi untuk kipasnya Dia tidak mau menyala ya Kalau pakai langsung listrik PLN Nah ini Kan kita Hidupkan dengan listrik PLN Jadi tidak menggunakan baterai di dalamnya Bagaimana caranya Ikuti langkah-langkahnya ya Oke ini kita cabut dulu Teman teman ya Ini kita Singkirkan dulu Kemudian teman teman Ini balik Disini ada Baut ya Nah ke 6 baut ya Ini 1 2 3 4 5 6 Bautnya disitu Kita buka menggunakan Obeng plus ya Kecil Obeng plus kecil Hade-hade Kelam belas aja Oke Kita lepas Dalamannya seperti ini Teman teman Dalamannya seperti ini Sama Kayak Merek Surya Oke karena ini Mau kita nyalakan Tanpa menggunakan baterai Ini baterainya Kita Lepas aja Ada 2 kabel Ini kita potong saja Nah Kita ambil baterainya Yang sini juga Kita potong Kabelnya Untuk yang Nah ini sudah pernah diganti Ini untuk lepas Oke kita ambil ya Nah ini Apikan Nah kita coba Amati teman teman ya Apakah ada Komponen yang Dicerugai rusak Atau enggak ya Nah ini kita Coba amati Kalau Sekilas Tidak ada Fisik yang rusak Kita coba Buka Untuk Vcb yang atas ini Teman teman Apakah ada Komponen yang Dicurigai rusak Biasanya itu Elko Sama Milarnya Yang bermasalah Teman teman Ini Sekilas Tidak ada Kerusakan Sekilas ya Tapi kenapa Dia tidak mau Diceh Apakah emang Baterainya Drop lagi Atau Sistem Cessnya Atau sistem Cargernya Yang bermasalah Kita pasang Dulu ini Yang bagian sini Kemudian Yang bagian sini Coba Kita buka Ada dua baut Teman teman Satu Sama Ini dua Bautnya Kita buka Oke Kita coba Lihat Untuk Elko Tidak Menggelembung Resitornya Juga tidak Ini Secara Fisik Masih Bagus Kita coba Udah Langsung Saja Nah Untuk Menghidupkan Kipas ini Tanpa Menggunakan Baterai Ini ada Beberapa Komponen Yang perlu Kita modif Ya teman teman Bentar Ini ada Solasinya Yang perlu Kita modif Supaya Nanti Kita bisa Menghidupkan Tanpa Menggunakan Baterai Teman teman Ya Bentar Teman teman Saya fokuskan Teman teman Nah Disini ada Simbol B Main Sama M Main M Main ini Untuk motor Kipas Yang negatif B Main ini Untuk Baterai Untuk Grounding Ringnya Nah Ini kita Jumper Teman teman Jadi B Main Sama Main Ini kita Jumper Nah Ini ada Kabelnya Jadi enak Untuk Jumpernya Nah Untuk M Main Ini juga Terhubung Ke kabel Merah Ini Yang Ada Soketnya Ini M Main Jadi M Main Ini Terhubung Ke kabel Merah Yang Soket Ini Sedangkan Yang B Main Itu Yang Hitam Ini Kabel Hitam Ini Nah Kabel Hitam Ini Kita Jumper Dengan Kabel Merah Ini Gampang Seperti Itu Tapi Kalau Mau Lebih Bagus Pakai Solder Antara B Main Sama M Main Ini Kita Jumper Oke Langsung Kita Jumper Saja Nah Teman Jumper Saja Langsung Seperti Ini Juga Bisa Kita Selipkan Ke Kabel Merah Ini Di Soket Ini Juga Bisa Teman Teman Pastikan Kuat Tapi Yang Bagus Di Solder Teman Teman Ini Untuk Contoh Saja Oke Oke Seperti Itu Ya Disisipkan Di Soket Ya Oke Kalau Sudah Jumper Sudah Kita Pasangkan Dulu Ke Tempat Teman Supaya Nanti Kita Mencet Saklarnya Lebih Enak Ya Teman 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 Oke, ini kabelnya kita amankan Yang potongan kabel baterai tadi Masih ada selongsong bakarnya Jadi aman Kemudian Kita pasangkan kabel Cerskernya Oke, ini aman Oke, kita coba Colokkan apakah Bisa aman teman-teman Kita coba Nyalakan teman-teman apakah sudah bisa Kalau kita pencet fan Dia baling-balingnya hanya berputar sedikit saja Tidak mau berputar Tapi kalau untuk lampunya Dia mampu nyala ya teman-teman Ini kemungkinan ada beberapa komponen yang lemah Nah, biasanya itu yang lemah Itu milar ini teman-teman ya Milar yang warna merah ini Ini kodenya Yang merah ini Ini adalah 335G 400V Ini berarti sekitar 3,3 mikro farad ya Ini biasanya nilainya turun Kita akan coba Jemper dengan Atau kita paralel dengan kapasitor kipas angin Kalau Nanti menyala Ini berarti emang lemah dan harus Harus diganti ya Untuk kapasitor milarnya 335G atau 33 mikro Saya coba Paralel dengan kapasitor kipas angin Yang ukuran 1,5 mikro ya Oke, kita Gabungkan ke terminalnya Seperti ini Ini untuk mengetes ya Kalau yang lebih bagus Ini Ini dilepas Dua terminalnya ini Dilepas Diukur pakai Kapasitan meter Tapi ini untuk mempermudah teman-teman ya Apakah ini lemah atau enggak Tapi Biasanya itu lemah Kalau enggak mau berputar Karena normalnya Dia Mampu berputar ya Meskipun tanpa baterai ya Cuma ini tadi Kok cuma bergetar saja Enggak Enggak mampu berputar sempurna Ini biasanya Yang lemah Ininya teman-teman ya Yang lemah adalah Milarnya Tapi ini kita Coba Ngetes Yang teman-teman Bisa Pahami Dengan Mudah ya Teman-teman Oke Ini kita Amankan Oke Aman Oke Kita coba Tes Nah Ini Kita coba Teman-teman ya Nah Berhatikan teman-teman Berputar ya Kita Nyalakan Lagi Nah Berhatikan teman-teman ya Kibasnya berputar ya Ini berarti Yang lemah adalah Kapasitor milarnya ya Oke Kita cabut Cacacanya Jadi ini nanti Kita carikan Kapasitor milar Kebetulan Setoko Untuk yang 335G Habis ya Ini kita cabut Dia Mati kibasnya ya Teman-teman Oke Itu tadi Tutorial Bagaimana Cara Menghidupkan Lampu Kipas Emergensi Merek Lobby Tanpa Menggunakan Batre Semoga Tutorial ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Subscribe And share Sampai jumpa Di tutorial Service berikutnya Dadah 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 Terima kasih.